selanjutnya kita akan menambahkan aktivitas quiz di dalam topik perkuliahan e-learning kita bisa masuk kembali ke mata kuliah e-learning kita teknologi informasi dan komunikasi setelah beberapa topik kita ubah seperti informasi perkuliahan, tugas pertama, telekompan chatting, pember tanggapan sekarang kita coba masukkan untuk topik 5 ini kita masukkan quiz di dalamnya jangan lupa untuk mengeditnya kita hidupkan dulu mode ubah setelah mode ubah aktif kita bisa mengedit topik 5 ini menjadi quiz oke, sekarang kita tambahkan aktivitas quiz di dalam topik ini kita klik quiz kita bisa klik tambah quiz ini memungkinkan pengajar untuk membuat quiz yang terdiri dari pernyataan dari berbagai jenis termasuk pilihan ganda mencocokkan jawaban singkat dan numerik pengajar dapat memungkinkan quiz ini untuk diuji diuji coba berapa kali dengan pernyataan pertanyaannya diacak atau dipilih secara acak dari bang soal oke, sekarang kita bisa edit quiz kita kita beri nama quiz quiz pertama ini kita bisa masukkan deskripsinya kita centang deskripsinya supaya muncul timing atau waktu pengerjaan quiz kita aktifkan dulu tanggalnya dari tanggal 14 untuk akhiri quiznya kita bisa aktifkan di tanggal 16 kita misalkan seperti itu ini kita bisa tampilkan lebih banyak lagi untuk waktunya ini kita bisa atur untuk kita aktifkan jika mau untuk mengatur waktu pengerjaan quiz ini adalah menu pilihan memilih kondisi ketika waktu pengerjaan quiz berakhir ini adalah menu masa tenggang penyelesaian quiz misalkan dalam waktu 1 jam jadi kita bisa diaktifkan selanjutnya kita pemberian nilai pemberian nilai disini kita bisa tanpa kategori atau nilai untuk lulus kita buat 70 disini juga ada jumlah percobaan menjawab yang diperbolehkan disini kita ambil metode penilaian apakah nilai yang hanya percobaan pertama terakhir rata-rata atau nilai tertingginya yang diambil selanjutnya untuk layout tampilannya bisa kita ambil disini vary question pengaturan jumlah soal yang ditampilkan dalam satu halaman disini kita ambil metode navigasinya screen trial pilihan navigasi soal untuk question behaviornya kita pilih yes atau pilih ya untuk shuffle waiting question kita pilih ya jika ingin pertanyaan teracak untuk setiap peserta how question we have nya kita pilih different feedback pilih untuk layout quiz nya selanjutnya untuk menu pengulangannya kita pilih tidak setiap percobaan dibangun pada saat terakhir kita pilih tidak ini untuk menu review nya untuk yang pertama ini adalah review ditampilkan pada setiap soal yang dijawab untuk yang kedua ini review ditampilkan terakhir setelah soal dijawab yang ketiga adalah review ditampilkan jika kesempatan menjawab soal quiz telah habis yang keempat ini adalah review baru ditampilkan jika kesempatan menjawab soal quiz telah habis sekarang kita ini kita hilangkan yang ditampilkan hanya di bagian kedua bagian mark nya dan overall feedback nya selanjutnya kita masuk ke bagian tampilannya untuk bagian tampilan kita pilih disini small image gambar profil peserta ditampilkan untuk pilihannya gambar peserta apakah gambar profil peserta ditampilkan atau tidak pada halaman quiz disini ada decimal nya banyak digit di belakang koma pada quiz disini untuk pilihan banyak digit di belakang koma ketika menampilkan nilai untuk masing-masing pertanyaan disini kita pilih tidak untuk menampilkan atau tidak block selama quiz berlangsung selanjutnya untuk extra restriction on item dimana disini untuk password mengimput password yang digunakan untuk membuka quiz jika kita berikan disini password maka setiap peserta yang ingin masuk quiz dia harus memasukkan password yang kita berikan terlebih dahulu jika tidak tidak usah dimasukkan yang ini digunakan untuk membatasi hanya orang di lokasi tertentu yang dapat mengakses quiz untuk waktu ini diaktifkan jika mahasiswa harus menunggu selama waktu tertentu untuk mencoba quiz pada percobaan kedua kalinya yang ini jika diaktifkan mahasiswa harus menunggu selama waktu tertentu untuk mencoba quiz pada percobaan ketiga kalinya atau selanjutnya selanjutnya untuk browser security ini untuk pilihan keamanan browsernya selanjutnya ini kita pilih tidak untuk izin mencoba quiz offline menggunakan aplikasi mobile pilihan menu ini yaitu feedback diberikan secara umum setelah peserta mengikuti seluruh sesi feedback diberikan berdasarkan presentasi mulai dari 0% sampai 100% untuk feedback per soal juga dapat dilakukan pada saat pembuatan soal selanjutnya pengaturan modul yang biasanya pembatasan aksen teks kompetensi sama seperti pengaturan untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya jika dirasa pengaturan quiz sudah selesai silakan klik tombol simpan dan kembali ke kursus oke berikut ini tampilan quiz yang telah kita buat di topik perkulian e-learning kita untuk masuk ke quiz peserta ataupun kita bisa mengklik quiz pertama setelah itu akan masuk ke halaman quiz disini ada keterangan belum ada pertanyaan yang dimasukkan maksudnya disini kita harus memasukkan dulu soal-soal yang akan kita jadikan quiz atau dibang soal kita yang akan dijadikan quiz sehingga pada saat peserta ataupun teacher yang masuk ke dalam quiz ini aplikasi ini langsung menampilkan soal-soal yang di yang akan yang akan menjadi pertanyaan quiz ini kita bisa edit quiz kita pilih soal multiple item dengan tingkat tertinggi yaitu 100 kita bisa tambahkan a new question atau dari from question bank kita pilih menambah soal multiple choice atau pilihan ganda kita klik tambah nama soalnya kita buat sekarang kita masukkan isi soal isi pertanyaannya untuk penandanya kita buat satu pembaliknya kita bisa kita isi bisa juga tidak ini cukup satu jawaban saja untuk jawaban yang benarnya pacak pilihannya kita bisa checklist pilih urutan pilihan jawaban yang digunakan abc atau dengan urut kapital atau 123 tanpa penomoran kita pilih abc saja selanjutnya untuk jawabannya untuk pilihan pertama pilihan pertama misalkan kita jawab disini internet opsi jawaban pertama untuk nilainya kita kasih 100 karena jawaban benar pembaliknya jika memilih opsi ini kita bisa ketik jawaban anda benar untuk pilihan kedua hardware kita tidak usah kasih nilai karena jawabannya salah pembaliknya juga kita kosongkan pilihan ketiga kita buat software nilainya juga kosong dan keempat kita buat rainware opsi opsi 5 tidak usah kita buat karena kita sebatas abcd selanjutnya untuk pengaturan kumpulan lubang balik banyak percobaan teksnya kita bisa klik simpan perubahan oke untuk soal nomor 1 itu sudah berisi ini kita bisa untuk mendelet menghapusnya atau di edit question disini untuk melihat soalnya tadi kita bisa klik review question nah inilah soal yang telah kita buat tadi pertanyaannya berikut ini yang bukan komponen komputer adalah jawaban yang benar adalah internet kita bisa klik simpan isi respon benar kirimkan dan selesai opsi percobaannya juga ada oke itulah tadi bagaimana cara kita untuk mengedit menambahkan quiz ke dalam kelas perkuliahan error learning kita dari beberapa langkah-langkah untuk mengedit topik kelas e-learning dari memasukkan informasi perkuliahan kita bisa menambahkan jumlah atau file-nya kita bisa menambahkan segment-nya atau tugas pertama dalam aktivitas kita bisa menambahkan telekom telekom conference dengan big blue button BN hingga kita bisa melakukan telekom conference atau online conference secara langsung kepada peserta dengan perkuliahan jarak jauh kita juga bisa menambahkan aktivitas chatting melalui chatting ini peserta dan teacher-nya atau dosennya bisa melakukan interaksi langsung dengan membahas materi perkuliahan untuk lembar tanggapan juga bisa dimasukkan ke dalam aktivitasnya berupa tanggapan siswa dengan pertanyaan tunggal pemberian jawaban berbentuk choice pilihan jawabannya untuk yang terakhir juga bisa kita masukkan quiz sebagai evaluasi dari perkuliahan atau pembahasan dari topik perkuliahan dengan menambahkan aktivitas quiz di dalam mata kuliah e-learning nya yang dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh